Wah, ada bukaan CPNS Kejaksaan nih. Apa aku tanya aja ya ke kantor Kejaksaannya? Siang, ada yang bisa saya bantu? Saya mau cari info tentang perekrutan CPNS Kejaksaan. Oh, siap. Akhirnya harus. Baik, Pak. Baik. 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 selamat siang ibu selamat siang iya terima kasih ada yang bisa kami bantu ibu? saya mau menanyakan tentang perekrutan CPNS di kejaksaannya loh tasnya? hai kak iya kak Siti kita lama ya kak pernah ketemu kamu ngapain disini? ini loh kak aku lagi nyari info tentang perekrutan CPNS di kejaksaannya oh gitu? mbak biar aku yang jelasin yuk mari sambil kita lihat kantor oh boleh kak nah disini di lobi kantor kejaksaannya di Jemberana itu ada petugas PTSP Tasya nah petugas PTSP ini pastinya siap melayani tamu yang datang misalnya penerimaan surat masuk berkas perkara pengembalian barang bukti ataupun pelayanan lainnya nah disini PTSP ini dapat membantu masyarakat yang datang ke kantor kejaksaannya di Jemberana hei kok bengong? ini loh kak aku lagi baca ini oh ini ini daftar inovasi yang ada di kejaksaannya di Jemberana wah hebat banget ya kak kejari Jemberana aku baru tau loh di kejari Jemberana udah punya aplikasi mobile ya ya jelas dong kami telah berinovasi pada teknologi aplikasi mobile di mana dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kami secara online nah untuk aplikasi yang pertama yaitu si putri kembar yang mana kepanjangannya adalah sistem informasi pelayanan umum terintegrasi ke jari Jemberana nah disitu tasnya juga bisa melakukan konsultasi hukum kepada JPN melalui aplikasi si putri kembar nah hanya itu aja loh kalau tasnya tau terkait kasus pelanggaran hukum seperti korupsi, suap, ataupun gratifikasi tasnya juga bisa loh melakukan pengaduan tersebut langsung di aplikasi si putri kembar tapi aman gak sih kak? tenang aja, pastinya dijamin 100% aman karena semua data informasi dan pelapornya itu dilindungi oleh unit perlindungan pelapor nah kamu juga bisa mendapatkan berita, informasi perkara, informasi tilang serta membuat janji untuk pengambilan tilang karena pengambilan tilang kita tuh bisa 24 jam loh jadi kamu gak perlu khawatir dan pastinya semua pelayanan kami ini tidak dipengut biaya alias gratis ada juga beberapa inovasi lainnya yang dimiliki oleh ke jari Jemberana contohnya e-absent, portal, simba, dan banyak lagi nah dengan kepemimpinan Bapak Kajari ini semua perubahan-perubahan ini itu dapat diwujudkan loh di ke jari Jemberana sebagai salah satu wilayah pintu masuk dari Pulau Jawa Kabupaten Jemberana memiliki fenomena dan dinamika perkembangan masyarakat yang sangat majemuk dan beragam guna mengimbangi beban dan fenomena kedaerahan maka saat ini kejasaan negeri Jemberana tengah berusaha bergerak dengan cepat melalui pembangunan, reformasi, birokrasi dengan melakukan perubahan besar pada 6 area perubahan yaitu 1. Area Manajemen Perubahan dalam membangun manajemen perubahan langkah pertama adalah melakukan penyamaan persepsi serta membangun komitmen bersama sebagai upaya keras dan sungguh-sungguh menuju pelaksanaan tugas fungsi yang klip dan klir sesuai azas-azas penyelenggaraan pemerintah yang baik perubahan besar diarahkan untuk merubah mindset dan kultur set menuju pelayanan yang baik dan profesional 2. Area Penataan Tata Laksana dalam membangun area penataan tata laksana dibutuhkan suatu pola dan sistem penguatan tata kelola administrasi tugas fungsi dan pelayanan publik untuk mendukung optimalisasi tata kelola yang baik maka Penjaksaan Negeri Jemberana telah membangun standar operasional prosedur sebagai dasar pelaksanaan tugas serta untuk mendukung percepatan tata kelola administrasi dengan membangun sistem IT dan digitalisasi tugas fungsi berbasis website membangun aplikasi pada smartphone diantaranya adalah Sibutri Gembar sistem informasi pelayanan umum terintegrasi di dasar Negeri Jemberana yang berisi sublitur yaitu terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! memberikan ruang komunikasi by data antara desa dengan kejaksaan serta konsultasi hukum dalam hal pemerintahan desa menemui kendala dan permasalahan portal kejaksaan pada portal kejaksaan terdapat tiga fitur yaitu e-absent simba serta tata kelola perpustakaan yang telah kami modernisasi dengan nama e-purpose menara empat pilar ijjs plus sebuah aplikasi yang membackup informasi data penahanan oleh penyidik jaksa penutup umum dan hakim yang terkoneksi dengan rutan kelas 2B negara sehingga terkontrol dan tidak terjadi overstay tahanan tiga area penataan sistem manajemen SDM berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kapasitas melalui sosialisasi pelatihan in-house training FGD training need analysis berbasis serta pelaksanaan asesmen terbatas sebagai dasar uji kompetensi dan penempatan staff berbasis kompetensi empat area penguatan akuntabilitas guna menjamin pelaksanaan tugas fungsi Kencasa Negeri Jemberana telah menyusun Renstra Renja IKU LAKIP LHKPN dan LHKASM lima area penguatan pengawasan adalah membangun sarana-prasarana dan tempat laporan pengaduan unit pengandalian gratifikasi menjadi skala prioritas kejasaan Negeri Jemberana 6 area peningkatan kualitas pelayanan publik saat ini kejasaan Negeri Jemberana telah melakukan terobosan dan inovasi pada layanan diantaranya sebagai tol ukur keberhasilan pembangunan zona integritas maka kejasaan Negeri Jemberana telah menjadi impact inspirasi dan trigger mechanism bagi lahirnya island-island baru pada pemerintah desa yang dengan kesadaran sendiri ingin ikut membangun zona integritas pada masing-masing 41 pemerintah desa bersama-sama dengan kejasaan Negeri Jemberana jika 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 j